Ada sebuah pesantren, saya pernah selatuh rahim padanya, saya lupa namanya, Ustadz itu waktu saya ngobrol-ngobrol bisa ngisi kajian, saya tanya isang-isang berapa biaya masuk pesantren sini, disebut sekian juta berapa gitu. Buat apa aja tuh Ustadz? Cuma buat, pertama untuk biayanya untuk wakaf gedung, ya jadi supaya orang tua berkontribusi jadi mewakafkan uang untuk gedung disini untuk nanti untuk umat, jadi kalau dibebar tetap dipakai untuk umat. Yang kedua, biaya pesantrennya untuk perawatan akses jalan masuk dari desa warga ke pesantren supaya bermanfaat untuk warga, supaya warga kampung yang merasa gara-gara pesantren ini jangan rusak karena banyak mobil masuk, jadi rawatan jalannya oleh pesantren. Dua itu doang biayanya. Saya tanya, lah saya andri disini bukan yang nginep, ya. Lah biaya nginepnya selama disini makan tidurnya dari mana? Oh, kalau biaya makannya dari saya. Saya bilang, loh kok dari Ustadz? Enak banget orang tua. Lah iya, sengaja. Kenapa? Soalnya kalau biaya makan serahkan ke orang tua. Saya kan gak jelas, orang tuanya yang hatanya halal mainah haram saya gak tahu. Kalau misalnya anak Ustadz masuk sekolah sini, kalau Ustadz kan insya Allah hatanya halal. Maka anaknya jadi Ustadz lagi. Tapi kalau koruptor, kan ada koruptor, seburuk-buruknya koruptor kan pengen anaknya salah juga. Pesantren ini disini. Tapi uangnya di uang haram. Tuh anak akhirnya jadi biang kerok disini. Kenapa biang kerok? Karena ada harta bapaknya. Akhirnya jadi masalah. Makanya demi prinsip pendidikan, tuh saya bilang sama orang tua, udah bapak makan gak ada disini. Tapi anak bapak ada saya. Saya punya ternak ikan, ayam, gitu. Saya dibilangin. Sampai segitunya. Ya nanti ambil aja tuh makanan dari situ. Itu sampai segitunya tuh. Saya bilang benar juga ya. Makanya berapa kali ada beberapa kepala sekolah mudir pesantren itu kontak saya. Banyak pesantren yang bermasalah. Ya bukan berarti 100% gak. Yang bagus juga banyak. Terus sampai bilang gini kata saya, gimana ya Ustadz? Kadang kita pikir ya. Kok bisa pesantren bermasalah pada kita? Kita ngajarnya udah benar, betul-betulnya selikuran dari sudah. Kok bisa ya? Saya bilang, pesantren, insya Allah pesantren udah bagus. Kiahi dan para asat itu udah benar. Cuman gak sadar kalau mengundang setan ke dalam satren. Saya kaget mereka dengan pernyataan saya. Masukkan undang setan gimana? Coba biaya makannya dari mana? Dari orang tua. Orang tua itu sebagian gak kita tahu. Halal atau haram itu. Orang tua itu sebabnya masuk dalam tubuh anak, setan masuk ke situ. Itu buat anaknya di pihan. Oh ya benar juga. Ya udah kalau mau makan dari kami. Ya, luar itu buat yang lain-lain aja. Buat bangun gedung, mese, selanjutnya. Tapi untuk tubuh itu udah siapa. Kayak gitu. Para ayah ingat ini pesan. Bagaimana pentingnya ayah menjaga. Sub indo by broth3rmax